Kita ke informasi lainnya, kawasan rawan narkoba di bantaran sungai Belawan, Medan Helvetia, kota Medan, di gerebek polisi. Saat menggerebekan, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara karena sejumlah pelaku kabur menceburkan diri ke sungai. Petugas harus melewati gang sempit ini untuk menangkap para pengedar dan pengguna narkoba Rabu Sore. Dalam penggerebekan di Jalan Kelambir 5 Medan ini, petugas sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara karena beberapa pelaku nekat kabur. Seorang pria yang diduga merupakan pelaku narkoba berupaya kabur dari sergapan petugas. Pria tersebut akhirnya berhasil ditangkap karena lari ke arah petugas lain yang masuk ke lokasi penggerebekan dari gang lain. Dengan cara menceburkan diri ke sungai, petugas juga berhasil menangkap tiga orang pria yang diduga sebagai pelaku narkoba. Beberapa paket narkotika jenis sabu dan beberapa alat hisap narkoba diamankan dari lokasi penggerebekan. Kawasan yang menjadi target operasi merupakan kawasan rawan narkoba yang sebelumnya sudah pernah digerebek tim gabungan Polrestabus Medan dan Polsek Helvetia. Ya beberapa kali kami baik dari saat narkoba pun restabus maupun dari Polsek Helvetia mendapatkan aduan masyarakat atau informasi dari masyarakat yang resah terkait keredar narkotik di daerah tersebut. Sehingga hari ini kami lakukan untuk yang kesekian kali gerebek kampung narkoba di kawasan tersebut. Ketiga pria yang ditangkap dalam penggerebekan kini diperiksa di Polsek Helvetia. Dari Medan Sumatera Utara, Adipa Lapa Harhab, INews, melaporkan.